Pemirsa pasca penetapan status tersangka terhadap Bupati Kabupaten Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Rumah kediaman Bupati di kawasan Lembang nampak sepi dari aktivitas biasanya. Seperti inilah suasana kediaman rumah Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna yang berada di Jalan Murhadi Lembang pada Kamis malam. Tak terlihat aktivitas di rumah empat lantai yang selama ini menjadi tempat tinggal A.A. Umbara beserta istri dan anak-anaknya. Hanya ada seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di tempatnya. Gerbang rumah mewah yang didominasi cat kuning dan biru itu juga tertutup rapat. Beberapa orang tetangga rumah Bupati bungkam saat ditanyai tentang kasus yang menjerat A.A. Umbara. Bahkan mereka belum tahu soal penetapan tersangka yang baru diumumkan KPK pada Kamis sore kemarin. Sebelum menetapkan tersangka pada Bupati dan anaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelodah rumah pribadi dan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemda Bandung Barat pada dua pekan yang lalu. Tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi terdiri ASN dan Pemkap Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya. KPK pada Kamis sore kemarin menetapkan tersangka kepada Bupati A.A. Umbara, Andri Wibawa, anak dari Bupati dan M. Totoh Gunawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV